Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Karnaval Katolik Setiwa yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, dibuka Presiden Jokowi Dodo pada sore tadi. Sejumlah atraksi mengisi gelaran karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Indonesia. Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja hadir dalam pembukaan Karnaval Katolik Setiwa sore tadi. Bahkan secara resmi, Presiden membuka Karnaval sebelum Gubernur Kalimantan Barat memberikan sambutan. Karnaval Katolik Setiwa merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia. Pontianak terpilih sebagai tuan rumah karena dialiri sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Pontianak sebagai Waterfront City. Sungai Kapuas selama ini menjadi salah satu jalur transportasi, bahkan menjadi pusat perdagangan dengan adanya Pasar Apung. Pontianak terletak di lintasan Katolik Setiwa dan merupakan satu-satunya ibu kota yang dilalui garis Katolik Setiwa. Berpenduduk lebih dari 650 ribu jiwa, perekonomian kota Pontianak masih ditopang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Diselenggarakannya Karnaval Katolik Setiwa diharap bisa mendorong majunya pariwisata di Pontianak. Karena tahun ini, setidaknya 24 provinsi ikut dalam Karnaval Katolik Setiwa. Menurut rencana, Karnaval Katolik Setiwa akan rutin digelar setiap tahun. Tahun depan, giliran Sumatera Selatan yang didapuk menjadi tuan rumah.